Warga Karangsewu, Kulonprogo digegerkan dengan penemuan mayat pria tanpa identitas di sekitar Pantai Imorenggo. Mayat yang memiliki ciri bertato gambar naga itu pertama kali ditemukan oleh pemancing. Sesosok mayat telanjang tanpa identitas ini pertama kali ditemukan oleh seorang pemancing bernama Darmanto, warga Girimulyo di Pantai Imorenggo, Kelurahan Karangsewu, Galur, Kulonprogo. Saat itu Darmanto baru datang di Pantai Imorenggo bermaksud untuk memancing. Namun baru tiba di lokasi, ada seorang pemancing ikan yang memberitahu ada sesosok mayat mengapung. Penemuan mayat tersebut diketahui sekira pukul setengah 4 sore. Saat ditemukan kondisi mayat mengapung di perairan Pantai Imorenggo. Ikuti terus ke arah ngurung terus, ikuti terus, kalau mau ke yang dalam kan, tanggapannya di Aisakir, yuk kita tarik aja, itu enggak apa kita tarik, kita tolong. Kira-kira berapa meter dari daratan ke airnya itu, Mas? Berapa meter tadi ya, kira-kira ya Pak? Ada. Dua. Kita angkat bertiga tadi. Ada teman yang gantiin juga kita angkat bertiga. Kalau kita pinggirin, yaudah bisa. Mungkin kondisinya seperti apa tadi, Mas? Kalau saya lihat ya, biasanya ya enggak? Enggak ada luka atau... Kalau saya lihat sih enggak ada, tapi enggak tahu kalau... Nanti sudah dikelebihan. Yang penting kita lihat itu posisi mayat masih enggak. Berarti belum lama ya kelihatannya ya, masih lemas ya. Ada. Kalau tato itu, tadi kita lihat kan tato itu di belakang itu ada tulisan, tapi enggak ada tulisannya, karena saya enggak tahu. Kalau sama yang di sini. Di dada ya? Dada kiri atau kanan, Mas? Kanan. Kanan ya? Dada kanan. Anu bentuk apa itu? Naga. Naga. Itu saat ditemukan pakai baju atau... Enggak. Udah telanjang. Apalagi sama sekali. Telanjang, sama sekali. Umur kira-kira berapa, Mas? Perkiraan. Sekitar 30-an ya. Sekitar 30-an. Sekitar 30-an. Mayat tanpa identitas tersebut, kemudian dievakuasi oleh personil Sarsat Linmas setempat ke daratan. Dari hasil pemeriksaan tim medis Puskesmas, ditemukan ada goresan di kening, jari tangan, dan paha yang diduga bukan bekas penganiayaan. Ciri kulit, sabo matang, rambut ikal, tinggi sekitar 155 hingga 160 cm, usia sekitar 25 sampai 30 tahun. Jaring dan pemancing di pantai melihat sosok jenazah berada di tepi pantai di pantai, kemudian penjaring dan pemancing tadi mengevakuasi jenazah tersebut, kemudian melaporkan ke atas masjid resikiu di pantai krisik, kemudian meneruskan ke pihak-pihak terkait. Kalau informasi sendiri, kondisi mayat seperti apa, terus hasil dari sementara pemeriksaan dari Puskesmas? Untuk kondisi jenazah dari hasil pemeriksaan Puskesmas tadi, ditemukan beberapa luka lecet saja, dan tidak ada tanda-tanda penganian khusus. Terus untuk lain-lain, ditemukan tato, ada tato di dada sebelah kanan berupa kepala naga, kemudian tato di bumbung atas. Sementara itu, usai dilakukan pemeriksaan luar oleh tim kesehatan Puskesmas, jenazah langsung dibawa ke rumah sakit Wates untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim dokter dan tim dari Inavis menyelidiki identitas dan penyebab kematian korban. Dari Kulonprogo, Budi Utomo, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!